Selamat jumpa adik-adik TK Besar Selamat bertemu lagi dengan Pak Marcel dalam Bimbingan belajar menggambar Nah, adik-adik kali ini saya akan menggambar Yaitu alam semesta Alam semesta itu isinya macam-macam Ada langit, ada pohon, ada tanah Ada hewan dan lain sebagainya Dan waktunya bisa siang, bisa pagi, bisa sore Nah, adik-adik kali ini saya akan menggambar Alam semesta pada waktu senja Oke, kita siapkan crayon warna merah tua Kemudian merah muda Lalu orange Kemudian kuning Lalu juga warna putih Kemudian warna biru tua dan biru muda Ini warna yang kita gunakan Dan untuk pohon-pohon dan alam sekitarnya Yaitu menggunakan warna hitam Karena waktunya sore Oke, adik-adik langsung kita mulai saja Bagaimana cara menggambarnya Kita singkirkan crayonnya dulu Kita taruh di sebelah Dan kita siapkan lap Untuk membersihkan Kertas Dan nanti bekas-bekas Sapuan crayon kita bersihkan dengan Bisa kuas, bisa sulak seperti ini Dan lain sebagainya Kali ini saya akan menggambar langsung dengan crayon Jadi tidak menggunakan pensil Oke, yang pertama saya akan menaruh Bulannya di tengah-tengah Yaitu dengan lingkaran Nah, kita buat lingkaran bulat Seperti ini Nah, seperti ini ya adik-adik ya Usahakan bulat Kalau lonjong sedikit ya Tidak masalah Bulat Kemudian kita ambil merah tua Kita garis di sini merah tua Seret Yes Kemudian Berikutnya kita buat di sini Nah Apa? Warna Merah tua Lancip-lancip Nah, seperti ini Bisa ya adik-adik ya Nah, seperti ini Kemudian ini Lalu Ini lagi Di sini juga sama Nah Ini Kemudian pendek Lalu mau lengkung-lengkung Juga boleh Lalu pendek lagi Dan berikutnya Seperti ini lagi Bisa ya adik-adik ya Nah, seperti ini Setelah itu Lalu kita blok dulu Oke, kita blok Ya, pelan-pelan Yadik-adik ya Ngebloknya Arahnya adik-adik harus Menggunakan arah Kanan-kiri Kanan-kiri Dan lensernya Tidak boleh Atas-bawah Atas-bawah Kanan Dan Kiri Usahakan adik-adik Mewarnainya rata ya Nah, rata 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 seperti ini Nah Rata-rata Adanya, waduh pak saya itu Nggak bisa rata ya Kalau mewarnai Nah, untuk Mengatasi Kalau nggak rata Untuk yang para belajar Itu bisa menggunakan Tisu ya Dilipat Dilipat Kemudian Gosokkan aja Pelan-pelan Nah, ini sedikit Agak rata Tapi kalau bisa rata Ya langsung rata Saja Nah, seperti ini Kemudian berikut Yang ini Nah, lancip-lancip Nah, santai saja Membuatnya ya Santai Tapi jadi Nah, seperti ini Nah, lancip-lancipnya Boleh rendah Maaf Boleh pendek Boleh panjang Nah, ini Seperti ini Yang sini Yang sini juga Sama Kita warnai Bentuknya Seperti ini ya Lancip-lancip Koyok geraji Nah, seperti ini Ya Kemudian Terus Sampai Selesai Nah, jangan lupa ya Hati-hati ya Kalau sudah Dibersihkan Nah, bersihkan Lalu Hati-hati Sekarang ambil Yang merah muda Langsung saja Ini di Garis merah muda Nah Seperti ini Baurkan Nah Baurkan Dengan Merah Tua Untuk yang merah muda Boleh naik ke atas Tidak apa-apa Kalau merah tua itu Ketutup dengan muda Tidak akan bisa muda Lalu Yang lancip-lancip Kita Buat sekitarnya Seperti ini Nah Sekitarnya Nah Ini bisa ya Jadi ya Sekitarnya Seperti ini Nah Boleh ini Merah muda Meratakan Yang tadi Tidak rata Boleh Ini juga Sama Dan Nah Seperti ini Lalu ini Juga Sama Nah Seperti ini Nah Atas Bawahnya Seperti ini Ya Dilapikan Lalu yang berikut Adalah Warna kuning Nah Kuningnya Boleh kita Semua Nah Semua Tapi Tidak sampai ke Mataharinya Nah Ini Sampai ke Matahari Ya Ini kuning Yang biasa Nah Lalu yang dekat Dengan matahari Warnanya apa Nah Yang dekat Dengan warna hati Yang kuning Cerah Nah Kita Seperti ini Nah Seperti ini Nah Ini sudah Kelihatan Sudah agak Bagus Nah Seperti ini Ini kita Tumpuk-tumpuk Di Merahnya Juga Tidak masalah Sambil Meratakan Ini kuning Kalau menutup Yang tua Tidak akan Bisa kuning Seperti ini Ya Kalau sudah Rata Kita Bersihkan Ya Kita bersihkan Lalu yang Bulannya Pakai apa Putih Nah Kita putih Nah Kita Buat Putih Nah Seperti ini Ya Kita Buat putih Tapi Kita Gabung Dengan Warna kuning Yang Cerah Sedikit Nah Pelan Tapi Tidak perlu Nekannya Kuat Ya Pelan Seperti ini Jadi Tidak kelihatan Putih Sekali Karena Sore Kelihatannya Itu kuning Nah Seperti ini Ya Lalu Bahurkan Kembali Dengan Warna putih Supaya Rata Seperti ini Seperti ini Ya Sudah Selesai Berikut kita akan Menggambar Untuk warna Airnya Kita Buat Biru Nah Biru Tapi Sebelum Biru Kita Beri Warna Hitam Nya Dulu Nah Ini Semakin Mengecil Boleh Nah Seperti ini Kita Blok Blok Disini Agak Tinggi Lagi Juga Boleh Nah Kita Blok Kalau Sudah Seperti ini Baru Kita Buat Airnya Ya Airnya Nah Kita Blok Nah Seperti ini Aja Di Airnya Nah Lurus Ya Lurus Tidak Boleh Apa Bingkok Bingkok Ini Juga Arahnya Kanan Kiri Nah Airnya Cukup Sampai Sini Saja Sampai Sini Ya Akhirnya Nah Akhirnya Sampai Sini Nah Yang Dibawah Apa Bulan Itu Biar Ada Cahayanya Enggak Usah Diberi Warna Biru Tua Nah Yang Bawahnya Matahari Ya Kita Kemudian Kita Gabung Dengan Warna Biru Muda Nah Gabung Dengan Biru Muda Nah Sini Kita Gabung Gabung Dengan Biru Muda Nah Bagaimana Yang Masih Sisa Kita Gabung Dengan Warna Putih Tapi Kuningnya Dihilangkan Kalau Ada Warna Kuning Menempel Di Putih Nah Kita Balurkan Disini Nah Disini Nah Seperti Ini Ini Boleh Kesana Putihnya Untuk Gerakan Air Nah Boleh Seperti Ini Nah Sekarang Yang Bawah Kembali Ke Tanah Lagi Kita Buat Tanah Dengan Warna Hitam Kita Garis Saja Nah Kita Block Nah Kita Block Seperti Ini Ya Kita Block Ya Sudah Hampir Jadi Berikut Kita Tinggal Gambar Pohonnya Kita Buat Disini Ada Pohon Kelapa Kita Buat Garis Kesini Nah Ini Dari Bawah Agak Besar Lalu Naik Ke Atas Agak Kecil Ya Seperti Ini Ya Kemudian Kita Sapu Supaya Bersih Kemudian Pohon Kelapa Buat Garis Kemudian Garis Lagi Garis Lagi Garis Lagi Seperti Ini Nah Sekarang Daunnya Kelapa Kita Buat Seperti Apa Ya Di Garis Garis Nah Atas Dan Bawah Seperti Ini Lalu Lalu Garis 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 Sesuai Arah Apa Garis Tulang Kelapanya Atau Tulang Daunnya Nah Ini Kita Buat Seperti Ini Nah Ya Dicurek Curek Aja Seperti Ini Ini Pohon Kelapa Bentuknya Seperti Ini Nah Seperti Ini Jadi Dong Pohon Kelapa Indah Sekali Nah Lalu Yang Disini Pohonnya Seperti Apa Yang Disini Ya Lurus Saja Nah Bingkok Sedikit Boleh Ini Nah Lalu Ada Ranting Ranting Seperti Ini Kemudian Ada Yang Seperti Ini Ya Kemudian Ada Lagi Satu Lurus Kesini Ya Nabrak Bulan Nah Indahnya Disini Ya Lalu Ada Lalu Disini Disini Nah Yang Bawah Rumput Nah Seperti Ini Rumput Rumput Garis Garis Saja Ke Atas Ya Ke Atas Nah Nanti Boleh Diperbanyak Rumputnya Adi-adi Supaya Waktunya Tidak Panjang Seperti Ini Kemudian Ada Burung Terbang Nah Disini Angka Tiga Nah Lalu Semakin Ke Atas Semakin Kecil Nah Disini Lalu Ada Yang Kesana Nah Seperti Ini Ya Oke Adik-adik Sudah Selesai Terima Kasih Selamat Selamat Mencoba Semoga Adik-adik Sukses Dalam Menggambar Alam Semesta Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Ya Adik-adik Minta Tolong Disubscribe Like Dan Share Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Dadah Sampai 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 Sampai